kembali lagi di channel av tadi oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu bagaimana sih cara menghapus akun xvius ini ya nah jadinya jika teman-teman ingin menghapus akun xvius kali ini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya menghapus secara permanen jadinya sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like jika kalian suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui karena berbagi tindak dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya nah jadinya disini ada beberapa tips yang saya bisa share kepada teman-teman untuk menghapus akun xvius secara permanen ya disini ya nah jadinya jika teman-teman sudah berhenti memakainya kali ini kita akan menghapusnya ya secara permanen nah jadinya disini kita masuk ke dalam aplikasi xviusnya terbeda dulu kemudian disini kalian itu nanti tinggal klik saja profile di pojok kanan bawah ya profile kemudian kalian itu pergi ke fitur setting di paling bawah seperti ini nah setelah kalian itu nanti tinggal lihat saja disini ada pilihan yang pertama yaitu ada disini delete account kemudian yang paling bawah adalah logout ya nah namun jika kalian itu nanti ingin memilih untuk menghapus akun ini secara permanen kalian itu tinggal pilih saja yang delete account sedangkan jika kalian itu nanti ingin keluar dari aplikasinya tapi kalian itu mau masuk lagi kemudian hari kalian itu tinggal pilih saja logout untuk menghapus akunnya kita klik saja delete account kemudian disini kalian itu bisa baca ketentuan ya are you sure you want to delete account apakah anda yakin ingin menghapus akun kalian ini kemudian when you delete your account all your date will be permanent delete ya jadinya disini kalian itu tinggal baca saja kemudian kalian itu tinggal klik saja delete account kemudian confirm to delete kita klik confirm nah disini kita sudah berhasil untuk menghapus akun secara permanen XPS ini ya semoga tutorial tersebut menonton see you next time and bye